Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video ini kita akan membuat sebuah speedboat Jadi speedboat yang akan kita buat itu berbahankan kertas A4 Di speedboat yang kita buat itu dengan kira-kira dimensinya itu dengan LOA sepanjangnya panjang 14 cm kemudian dengan lebar 5 cm dan tinggi hull itu 2 cm Jadi sebelum kita membuat speedboat dari kertas ini Pertama yang kita buat adalah kita membuat centerline Jadi kita membuat centerline kapal itu dengan cara membagi dua sama besar kertas ini kertas A4 Kita lipat menjadi dua seperti ini Jadi centerline itu adalah garis tengah, garis tengah kapal Garis tengah-tengah, jadi setelahnya kita bagi dua sama besar secara memanjang Nah yang kedua kita akan membuat bagian haluan kapal Untuk haluan kapal jadi speedboat yang kita buat ini nanti memiliki konsol depan Jadi pertama-tama setelah kita membuat centerline kita akan membuat bagian haluan Bagian haluannya yaitu pertama kita pegang bagian seperti ini Kemudian kita buat garis lipat secara horizontal Seperti ini Lipat ya Jadi sebenarnya speedboat itu ada yang menggunakan konsol depan dan konsol belakang Tapi kali ini kita akan membuat speedboat dengan konsol di depan Apa bedanya speedboat konsol depan dan konsol belakang? Jadi itu tergantung user Seperti apa Nah yang kedua setelah kita buat garis menelitang seperti ini Ini akan menjadi bagian haluan Kemudian kita lipat lagi Seperti ini Jadi tengah kita lipat, lipat lagi Nah lipat lagi nih Ini akan menjadi bagian haluan dari speedboat yang akan kita bikin Kita lipat Nah ini adalah pola yang terbentuk pada kertas yang sudah lipat Tapi untuk membuat bagian haluan itu sendiri Jadi kita melipatnya Lipat lagi Nah ini pastikan di tengah-tengah Ini ada bekas lipatan Lipat lagi agar mudah dibentuk Nah ini ada bekas lipatan loncing Nah begini Untuk membuat bagian haluannya kita tepuk ke dalam Sehingga bentuk seperti ini Nah kita tepuk ke bawah Sekarang kita bisa membuat bagian haluan Nah kita akan membuat bagian haluan Sekarang kita tepuk ke bawah Nah kita tepuk ke bawah Nah kita belikan bagian hulk Nah kita keras sedikit nanti yang sebelah sini akan menjadi bagian haluan kapal nah sekarang yang kedua yang berikutnya kita akan membuat bagian buritan kapal nah buritan kapal di sebelah sini itu kita lipat kertasnya ke dalam ini hasil lipatannya bagian buritan kapal nah kemudian bagian sisi yang sini kita lipat lagi bagian kita lipat ke dalam seperti ini di kedua sisinya di bidang kanan jadi seperti ini ini nanti fungsinya untuk sebagai pengunci bagian kapal itu sendiri nah ini nanti bagian sini akan menjadi bagian transform kapal jadi mesin itu tempelnya nanti di sini oh iya jadi speedboard yang kita buat ini rencananya menggunakan outboard jadi kalau basa lapangannya disebut dengan mesin tempel setelah terjadi makanya kita balik kapalnya nah setelah itu kita lipat kedalem ini bagian polos ini ini bagian yang melipatkan depan nah ini lipat nah ini nanti yang bagian kapal yang bagian terlepas ini nanti akan menjadi bagian startboard kapal atau bagian sebelah kanan nah berikutnya kita lipat lagi ke dalam nah ini hasilnya ya kemudian kita lipat lagi ke dalam yang sebelah sisi kanan dan kiri nah jadi seperti ini ya nah nanti kita akan membuat bagian kulit kapal ya jadi seperti ini kita buka lagi ya biar lebih jelas ini bagian kipetan kita lipat bagian polos bagian belakangnya lipat dua ya kemudian ini kita lipat ke dalam ini lipat ke dalam terus ada lagi nih lipat lagi bagian sini kiri dan sini kanan nah kalau ada begini kita akan membalik kapal itu ya kembali seperti ini kita mulai dari bagian ujungnya bagian haluan karena kalau dari bagian bulitan nanti takutnya kapasnya sobek ini kita buka pelan-pelan kita buka pelan-pelan kita buka pelan-pelan Udah sudah oh back gua hahaha takut bisa selesai asli dah akhirnya kita tinggalkan ke depan akhirnya Jadi sebuah kapal Seperti panjang 14 cm Hebat 5 cm Oke Begitu Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh